Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruas JID dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas Google Camera yang tidak kalah keren tentunya yaitu adalah Hypercam Strike versi 6.1 Remix dan berukuran sekitar 200MB jika setelah di install teman-teman dan Google Camera ini modernya atau developernya itu dari Brazil guys dan bisa juga dipasang config ya tentunya nanti untuk tutorialnya aku akan berikan di akhir video oke dan bagaimana untuk hasilnya kita bakal langsung nyobain untuk foto siang hari dulu guys untuk Hyper Strike ini support banyak device buat HP teman-teman yang sudah aktif di kamera 2 api jika kalian bingung bisa kalian cek di kolom komentar HP kalian sudah aktif belum untuk kamera 2 apinya dan disini kita bakal nyobain untuk mode siang harinya dengan mode HDR plus teman-teman lalu untuk disini setelah tag dia akan memproses HDR plus teman-teman ya hanya beberapa detik lalu kalian bisa lihat hasilnya ini mantep banget untuk hasilnya jernih di kondisi outdoor dan disini warnanya sangat natural sekali buat kalian yang suka karakteristik seperti ini kalian bisa coba untuk Google kameranya dan konfiksi bahan terini guys ya jadi ini keren sekali teman-teman untuk rincian satu fotonya itu sekitar 8 MB dan ini ukuran standar ya guys tapi untuk hasilnya cukup oke dan di mode sebelah kiri kalau kita pencet ada mode AWB nya teman-teman disitu kita bisa pilih di mode otomatis berawan cerah atau yang lainnya di pergame ini kita bisa atur sesuai dengan tone warna kesukaan kita ya teman-teman ya atau sesuai selera kita oke dan kita cobain yang di mode foto cerah dulu guys jika kita pilih yang mode cerah mode AWB cerah maka warnanya akan seperti ini agak kepiruan oh yes dan kita bakal nyobain langsung untuk foto mode malamnya disini untuk foto mode malamnya itu tanpa ada settingan ya guys ya jadi kita langsung aja klik beberapa detik ya nah seperti ini kita klik tunggu untuk render cuma 5 detikan saja ya teman-teman ya dan tanpa tripod sama sekali hasilnya mantul guys ya jadi ini kondisi pada malam hari tapi terlihat cerah dan terlihat natural mantep ya tidak terlalu terang banget juga tapi komposisinya ini sangat pas sekali oke dan kita cobain lagi di foto kedua di malam hari ini tanpa triple sama sekali teman-teman jangan lupa untuk ubah fotonya jadi mode foto malam dan jangan lupa juga buat difokuskan dulu sebelum kalian cepat ya guys ya dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-temannya mantep sekali guys padahal tadi kondisi sangat lumayan gelap ya maksudnya tidak terlalu terang tapi disini hasilnya bisa cara seperti ini dan ini menurutku cukup oke hasil dari konfix shiba hunter di ruang setia id oke dan kita coba lagi untuk foto malam yang terakhir disini biar kita tahu buat sampelnya dan konsisten ya warnanya cukup mantep saudara-saudara dan habis ini kita bakal nyobain di foto makronya ini adalah hasil dari foto makronya dalam keadaan gelap ya guys dan ini adalah hasil perbandingan jika kita memakai hypercam dan dengan kamera bawaan ini saya tes dalam keadaan gelap oke kita masuk ke dalam tutorial pemasangan google kamera dan config nya pertama-tema teman-teman dulu duduk untuk aplikasi share shiver nya ada di google playstore untuk ikon aplikasinya seperti ini ya yang hijau di sebelah kiri ini teman-teman dan kalian install dulu setelah kalian install aplikasi set archiver nya kita bisa buka untuk aplikasinya dan disini kita pindah dulu tentunya di internal ya kita klik kita pindah ke memori perangkat lalu kita buat folder teman-teman kita buat folder manual yang bernama hypercam seperti ini untuk tulisannya besar kecilnya lalu setelah kalian buat folder kita klik oke di dalamnya kita buat folder lagi yang bernama strike lalu setelah kita sudah buat folder ya kita klik kita pastikan config nya siba hunter by ruaks jid.zip disini untuk file nya ada di kolom komentar ya teman-teman setelah itu kita klik sekali lalu kita klik ekstrak disini guys yang atas ya bukan yang bawah kita klik ekstrak disini lalu kita ketik password nya thanks sudah mampir teman-teman ini adalah password nya jika sudah kalian ketik kalian langsung klik ok lalu untuk config nya akan keluar ya .xml yang di atas ini guys setelah itu kita kembali ke menu kalian install google camera nya link nya juga ada di kolom komentar dan setelah kita masuk ke dalam hypercam kita ketuk 2 kali disini lalu kita pilih config siba hunter nya kita klik restore oke maka selama tunggu google camera nya sudah bisa kalian pakai beserta config nya untuk mengetes nya kita bisa klik ya guys jadi kita tunggu sudah masuk ke galeri apa belum kita buka oke maka kalau seperti ini sudah berhasil ya teman-teman untuk mode nya juga lumayan banyak disini teman-temannya ada mode portrait mode foto malam terus ada juga di mode lens blur ya mode lens blur ini bisa kita pakai untuk foto objek dan membuat background nya menjadi blur jadi saya contohkan seperti ini ketika kita klik kita geserkan sedikit ke atas teman-teman lalu kita klik dan kita tunggu hasilnya dia memproses lens blur teman-teman jika kita ingin setting blur nya kita bisa klik disini dan kita bisa geser-geser teman-teman jadi tergantung kita mau fokuskan dimana dan ini cukup oke sih menurutku untuk fitur nya fitur ini sangat membantu kalian buat membedakan antara objek depan dan objek belakang dan menambahkan blur pada latar belakang juga teman-teman jadi untuk tingkat blur nya bisa kita setting sesuai dengan selera kita dan untuk foto mode yang lainnya seperti biasa ada kamera video terus ada lagi panorama photosphere beli foto dan note saya teman-teman jangan pernah pencet yang beli foto ini ya karena masih ada bug nya kalau kalian pencet mungkin bisa crash ya teman-teman atau keluar sendiri terus kita kembali lagi ke foto mode malam untuk foto mode malamnya fitur nya hanya seperti ini belum ada astro nya tapi untuk hasil fotonya bisa kalian lihat pada sampel foto tadi sangat cerah dan bagus ya padahal tanpa tripod sama sekali so dan mungkin segitu dulu dari ruang senja id semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian yang suka hunting fotografi pakai hp android aja jangan lupa subscribe di youtube ruang senja id dan jangan lupa untuk follow instagram at ruang sejak tutorial untuk dapat update berikutnya suruh saya pamit dulu dan kembali lagi di video berikutnya see you next video and bye-bye selamat menikmati